Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semuanya, pemirsa waton jawa ofisial dimanapun Anda berada Senang sekali rasanya saya bisa menyapa Anda kembali dan menemani waktu luang Anda Saya harap keadaan Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja Sahabatku semuanya, ilmu primbon jawa menjelaskan bahwa Waton kelahiran yaitu neptu, hari dan pasaran dapat mempengaruhi watak dan kepribadian seseorang Berdasarkan ilmu dari para leluhur jawa, bahwa hari dan pasaran juga memiliki sifat seperti layaknya manusia Kenapa bisa begini? Hal ini karena dipengaruhi oleh rotasi bumi dan bulan Serta benda-benda langit yang sedang beredar mengelilingi bumi Oleh karena itu, pengaruh benda-benda di langit tersebut juga berimbas pada perilaku manusia yang ada di bumi Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat kita lihat di dalam setiap perilaku manusia yang ada di muka bumi ini Tapi pada kesempatan kali ini, saya hanya terfokus pada watak dan kepribadian wanita dengan weton kelahiran selasa pahing Berikut gambaran atau prediksi watak jodoh dan rezeki seorang wanita dengan kelahiran selasa pahing dalam rimbon jawa Sahabatku semuanya, wanita dengan weton selasa pahing memiliki jumlah neptu yaitu 12 Hal ini didapat dari penjumlahan nilai hari selasa sama dengan 3 dan nilai pasaran pahing sama dengan 9 Sehingga kalau di jumlah jadi 12 Adapun perkiraan watak, jodoh dan rezeki dari kelahiran selasa pahing adalah sebagai berikut Seorang wanita dengan kelahiran selasa pahing, mereka adalah seorang wanita yang pandai bergaul dengan rekan-rekannya Maupun orang lain dalam dunia nyata maupun dunia maya Kemudian mereka, selain pandai bergaul, wanita selasa pahing merupakan tipikal wanita yang banyak bicara Bahkan wanita ini juga berani kepada suaminya Yang ketiga, meski demikian, wanita dengan kelahiran selasa pahing ini memiliki watak yang baik kepada orang di sekitarnya Dan yang keempat, cerdas Selain baik dan sopan, rupanya wanita kelahiran selasa pahing juga terkenal dengan cerdas akan pengetahuannya Seorang wanita dengan kelahiran selasa pahing ini memiliki tipikal orang yang tidak mudah putus asa dengan segala perbuatannya Untuk mencapai cita-cita atau keinginannya dan ingin sukses Yang kelima, mereka suka dipuji Watak lainnya dari selasa pahing ini juga senang akan dipuji orang lain terhadap dirinya Sedangkan untuk jodoh yang memiliki kecocokan yang baik dengan wanita selasa pahing yaitu seorang pria dengan jumlah neptu 10, 11, 14, 16, atau 18 Namun, woton wanita selasa pahing tidak boleh atau pantang berjodoh dengan selasa pahing dan kemis pahing Sebab ada pantangan pasaran pahing bertemu dengan pasaran pahing atau biasa disebut dengan giying Wanita dengan kelahiran selasa pahing ini Wanita dengan kelahiran selasa pahing ini merupakan tipikal orang yang pandai mencari sandang pangan Sehingga rezekinya selalu cukup untuk kehidupannya Selain itu, woton selasa pahing ini juga tipe wanita yang tidak bisa menyimpan uang berbeda dengan pria selasa pahing Wanita woton ini juga orang yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya dan tidak mudah putus asa sebelum berhasil Kepribadiannya yang sangat keras, berani kepada lelaki, banyak bicara, tetapi dia sangat teliti dalam mengerjakan setiap sesuatu Dia dapat hidup bahagia jika dapat mengatasi sifat royal di dalam dirinya Percaya atau tidak percaya, kepercayaan primbon Jawa ini sudah dipergunakan sejak zaman dulu dan diyakini oleh masyarakat Jawa Sahabatku semuanya, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang watak dari wanita dengan woton kelahiran selasa pahing Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!